Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Ada hal yang menarik lagi yang terkait dengan kearifan lokal, yaitu kearifan lokal, ketahanan pangan keluarga. Sebuah keluarga dalam masyarakat Minangkabau ada yang idealnya, sebuah rumah itu ada tempat berkumpul bersama, sebuah keluarga itu, sebuah rumah tangga di dalam Minangkabau itu ada hal-hal yang di sekitarnya. Pertama, kemudian ada apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kalau bahasa anak kini, warung hidup, di situ kita ada menanam macam-macam kebutuhan, apakah cabai, jahe, lengkuas, kunyit, maupun bumbu-bumbu yang lain, itu tersedia di lingkungan rumah. Kemudian apa yang dimasak, kita tidak perlu membeli bahan yang sifatnya instan, tapi langsung kita petik, kita ambil, kita jadikan bumbu utama dalam masakan Minangkabau. Minangkabau, bumbu-bumbu kita kan terkenal dengan jahe, lengkuas, kemudian daun kunyit, dan kemudian daun-daunan yang lain, semuanya itu menjadi sebuah kekuatan dalam masakan. Dan bumbu-bumbu itu secara fresh dimasak dan itu menjadi sebuah kesehatan. Jahe akan memperkuat dayatan tubuh, lengkuas, dan semuanya itu. Dan kalaupun kaitan dengan daging, berdasarkan penelitian dari ilmu kedokteran, rendang itu, banyak orang menyatakan bahwa rendang itu tidak menyebabkan kolesterol tinggi, karena bumbu-bumbu kita yang higienis itu telah menangkalnya untuk terjadinya kolesterol. Jadi, setiap kita masak, kita punya bumbu yang siap ada di sekitar rumah. Nah, kemudian apapun kebutuhan kita dalam masanya di sekitar rumah kita, kita bisa memenuhi. Kemudian yang sangat penting itu adalah pengobatan. Kita itu pasti di rumah itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang apa. Lalu ada pertolongan pertama. Orang minang itu sudah tahu pertolongan pertama apa. Orang minang dan suku-suku bangsa lain lah, itu sudah tahu bagaimana pengobatan pertama. Ketika anak kita mimisan, lalu diambil daun sirih untuk membersihkan mimisan-mimisan itu juga akan hilang. Kemudian kalau anak kita luka, bisa juga daun sirih, bisa juga daun singkong. Untuk sebagai antibiotik daripada tubuh kita. Jadi, rumah kita itu ada warung hidupnya, ada apotik hidupnya yang siap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, sebenarnya kemudian ide lagi bagi orang Minangkabau itu adalah adanya sawah, adanya umpang. Artinya pemenuhan kebutuhan yang sifatnya kebutuhan dari protein, telur, ayam, dan sebagainya. Itu terpenuhi dengan baik. Dan kita akan bisa kebutuhan pokok kita lima dasar, ya vitamin, ya protein, ya lemak. Yang semuanya kebutuhan pokok itu terpenuhi dengan kondisi keadaan rumah. Nah, kemudian ada lagi di berapa jarak kita mempunyai persawahan, itu ketahanan makanan pokok, yaitu nasi atau padi. Dan bagi orang Minangkabau ada sebuah prinsip juga terkait dengan padi. Orang Minangkabau itu kan punya sistem rangkiang. Kita bukan melihat rangkiang itu bertahan atau tidak bertahannya, tapi ada apa dengan nilai filosofi dari rangkiang. Rangkiang yang pertama itu filosofinya adalah untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga. Rangkiang yang kedua, rangkiang yang disiapkan untuk kebutuhan akan datang. Kemudian ada lagi rangkiang ketiga, rangkiang yang untuk berbagi dengan orang lain. Rangkiang untuk membantu orang yang dalam keadaan lapar. Rangkiang untuk memberikan tamu yang datang. Jadi kakekannya orang Minang itu menghormati tamu dan sebagainya. Jadi itu adalah prinsip-prinsip kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat Minangkabau, dalam kemenuhan yang ada di dalam lingkungan keluarga. Jadi ada ketahanan kemandirian, kemudian ada kemenuhan kebutuhan pokok, ada berbagi dengan orang lain, ada kerjasama. Yang semuanya itu adalah kearifan lokal yang sebenarnya perlu dikenalkan, diinternalisasikan kepada generasi berikutnya. Mungkin dalam rangka atapan sekarang sudah mulai kita membangun pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Apa nilai-nilai kearifan dalam budaya Minangkabau yang perlu kita teruskan, yang perlu kita pertahanan, dan perlu kita ajarkan kembali kepada generasi kita. Maka ada mata pelajaran pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Banyak keluhuran-keluhuran yang perlu kita sampaikan kepada generasinya. Dalam hal ini, bagaimana kita mampu membangun sebuah ketahanan pangan keluarga, membangun kemandirian keluarga dalam pemenuhan kebutuhan yang lebih sehari-hari. Dan hal ini tidak hanya bicara keluarga, tapi itu secara makro juga kita kata. Bagaimana negara mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Bagaimana negara bisa menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Bagaimana bagaimana negara menjadikan ketika passek klik, negara mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan negaranya. Prinsip-prinsip itu juga bisa diluaskan dalam kehidupan bernegara. Kita punya kekayaan Indonesia itu tentu beda dengan negara Amerika, dengan negara Korea. Maka prinsip-prinsip hidup yang harus kita tahankan, kita lestarikan adalah sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di daerah kita. Maka ketahanan pangan keluarga berbasis kearifan lokal, itu menjadi catatan penting dalam kita membangun kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan Indonesia. Saya pikir di keluarga ini akar dan perlu dituruskan secara makro. Ibu pikir itu yang perlu kita ambil intisari dari diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.